Dulu saya tidak pernah punya pikiran ingin menjadi seorang entertainer. Saya tidak memiliki satu kemampuan public speaking. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan public speaking. Berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan keluarga, dengan sahabat dan orang lain membutuhkan public speaking. Ketika saya belajar public speaking, hal itu sangat berguna untuk kehidupan saya. Saya Tidugroho, saya mengambil karir sebagai seorang radio announcer di tahun 1997. Kemudian menjadi MC dan akhirnya menjadi seorang presenter di TV dari tahun 1999 hingga sekarang. Saya menggunakan public speaking untuk bekerja, kemudian untuk berhubungan dengan orang-orang dan itu membuat saya lebih percaya diri. Dengan ilmu public speaking, saya bisa memiliki banyak sahabat, banyak teman, dan banyak pekerjaan. Dan inilah rangkaian kelas public speaking saya bersama dengan Act Living Academy dan Great Edu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!